Halo selamat datang, siap untuk selamat, pada video kali ini saya akan membahas tentang pelaksanaan TRC dalam kajian cepat atau speed assessment yang mana dalam pendataan korban, pengungsi, dan dampak bencana, yang mana materi ini disampaikan kembali oleh fasilitator Destana Kecamatan Rangkui. Latar belakang, Indonesia memiliki wilayah yang rawan akan bencana, masyarakat berhak mendapat pelayanan dan perlindungan, masa penanganan darurat bencana memiliki waktu yang sangat singkat, tujuannya memberikan panduan bagi personil yang tergabung dalam TRC BPPD. Pengertian, penanganan darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, menurut diri kegiatan penyelamatan dan evokasi korban, harta benda, pemenuhan kebenaran dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan perusana dan sarana. TRC BPPD adalah suatu tim yang dibentuk oleh kepala BPPD, terdiri dari intansi, lembaga teknis, non-teknis, terkait yang bertugas melaksanakan kegiatan kaji cepat bencana dan dampak bencana pada saat penanganan darurat melupui penilaian kebutuhan atau need assessment, lalu penilaian kursakan dan kerigian atau damage and loss assessment, serta memberikan dukungan pendamping yang membantu SatKorlak PB atau menangani bencana, BPPD Provinsi, SatKorlak PB, BPD Kabupaten atau Kota dalam penanganan darurat bencana. Dasar hukumnya Undang-Undang Dasar 1945 Undang-Undang nomor 24 tahun 2007 tentang penyelamatan penanggungan bencana, lalu Peraturan Pemerintah nomor 21 tahun 2008 tentang penyelamatan penanggungan bencana, lalu Peraturan Pemerintah nomor 22 tahun 2008 tentang penyelamatan dan pengelolaan bantuan bencana, Terus Peraturan Presiden nomor 8 tahun 2008 tentang badan nasional penanggungan bencana, lalu Perkabankan PB nomor 9 tahun 2008 tentang prosedur tetap tim reaksi cepat. Sistem penanggungan darurat dalam siklus penerimaan bencana, yang bisa dilihat di gambar, malah jika ada kejadian bencana, lalu ada penanggungan darurat, dibutuhkan kegiatan risk prinsip sebagai status darurat bencana, ada transisi pemulihan yang mana berjalan untuk pemulihan, lalu preventifnya yang mana peringatan diri seperti kecap jagan, mitigasi penjagaan, lalu ada rehabilitasi dan rekonstruksi pada pasca bencana. Tugas pokok dan fungsi TRC Melakukan kajian secara cepat dan tepat di lokasi bencana, membantu BPPD Kabupaten atau Kota, memperlancar koneksi dengan seluruh sektor terkait dalam penanggungan bencana. Keseratan Angkutan TRC Kualifikasi personal seperti Sehat Jasmani dan Rohani Telah mengikuti pelatihan atau workshop TRC Berpengalaman di bidang ketatutan bencana, bersedia ditugaskan ke lokasi bencana minima 3-7 hari. Setiap saat bersedia ditugaskan dengan membawa perlengkapan perorangan yang dapat diambil dalam waktu relatif singkat. Daftar Perlengkapan TRC Perlengkapan Perorangan Yang mana-mana mengikuti perlengkapan pribadi seperti KTP SIM dan kartu golongan darah, pakaian pribadi dan pakaian tidur selama 3-7 hari, jam tangan, sepatu dan sandal, perlengkapan mandi seperti handuk, perlengkapan mandi, perlengkapan mandi, pisau cukur, jangkot atau tunis, gunung kecil dan gunung kuku, HP dan charger, lalu obat-obatan pribadi. Perlengkapan Perorangan yang disiapkan Kartu pengenang TRC sebagai identitas, USB memory, kompor, korek api gas, pakaian lapangan. Perlengkapan makan seperti kompor kecil dengan bakar padat, misting atau rantang, sendok, garpu dan bahan makanan, kacamata hitam dan jam tangan, lampu senter, lampu sosial serba guna, topi septi hemat rompi, tas ransel punggung, ukuran volume 60 liter, jaket, tangan-tangan, sepatu lapang, sepatu banjir, api bot, tubing tape, ukuran 2 meter, masker, bantal udara fluid, pantal hujan, atas alas tidur, sleeping bag, dan botol, tempat air minum, dengan korek-korek filter. Lalu buku protok, SOP TRC, buku agenda atau catatan, buku formal aporan, manual book, lalu nomor telepon penting dan data-data yang diperlukan, lalu peralatan kesehatan atau P3K. Perangkatan tim, dokumen, surat tugas, surat penderitaan ke daerah, dan tiket sarana perimportasi, lalu identitas tim, panduk, dan bendera, flysheet, kain anti hujan, dan tenda individu, peta lokasi bencana dan ATK, radio komunikasi, baik itu radio HP, SSB, base station VV, HP, UHP VM, radio handi talkie, radio receiver, dan baterai, cadangan HP satelit, HP GSM, HP CDMA, serta baterai cadangan dan GPS, komputer atau laptop, dan printer siap pakai, beserta cinta cadangan, modem satelit dan GSM, koneksi internet, dan USB memory stick, kamera digital, handycam, dan type recorder, berserta charger-nya. Lalu, lampu darurat, atau lampu badai, genset portable, dan tongkat. Ini struktur organisasi tim TRCPB, yang mana, maksud ada komandan, ERCPB-nya, dan ada wakil komandan, lalu, bagian informasi dan media, lalu administrasi, yang membahas tentang kewangan dan umum. Nah, untuk kegiatan struktur TRCPB-nya, ada 3 bagian, yaitu kaji cepat dan perjanaan, yang mana terbagi jadi kaji cepat dan perjanaan, lalu operasi, operasi ini, ada yang bergerak di tim SAR, kesehatan dan psikososial, disurutur pangan dan pangan, fungsi dan hunian, pemulihan darurat, lalu ada bagian sumber daya, yang mana menyediakan penyediaan logistik, peralatan, komunikasi, transportasi, personil, dan perlawan. Nah, tim struktur organisasi tim TRCPB juga, membutuhkan tim pendukung dari masyarakat, atau dari pengusaha yang bisa membantulah sebagai diratut. Kendala yang sering ditemui di lapangan, pada situasi darurat, sering terjadi kesemangsiuran informasi, berakibat mempersulit penanganan darurat, BPD kurang personil, pelaksanaan penanganan berjana terkesan lambat, kurang merata, dan sulit terpantau, kurangnya koordinasi antar intensi terkait dalam kegiatan penanganan, komando penanganan darurat tidak ada atau belum dibentuk, lalu sarana dan infrastruktur yang rusak. Penugasan TRC Tahap Persiapan Yang pertama yang harus diketahui adalah informasi awal darurat bencana, lalu penugasan tim peksi cepatnya, yang menang, konfirmasi kesedihan perorangan, anggota TRC pada kesempatan pertama, melapor pada atasan masing-masing, tentang kesiapan untuk melaksanakan tugas. Atasan anggota TRC memberi respon atas kesiapan anggotanya untuk melaksanakan tugas. Lalu anggota TRC wajib secara merespon dalam waktu yang tidak terlalu lama, informasi awal darurat bencana kepada kepala bidang kerrotan tentang kesiapan melaksanakan tugas. Lalu B, Penatapan penugasan memilih dan menyusun ke posisi anggota TRC yang terdiri dari ketua tim, anggota, petugas administrasi, lalu yang kedua mengirimkan informasi kepada personil yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas sebagai personil TRC, lalu memberikan informasi dan ucapan terima kasih kepada personil yang siap untuk melaksanakan tugas tetapi tidak termasuk dalam TRC. C, Mobilisasi Awal BPPD menyesuaikan kelengkapan administrasi, keunggahan, dan perlengkapan yang diperlukan tim. BPPD menyampaikan informasi penugasan TRC kepada pejabat yang bermanang di lokasi bencana, lalu pembagian tugas masing-masing anggota tim. Yang mana? Untuk mengetahui siapa, melakukan apa, dan di mana. B, Tahap Pelaksanaan Pemberangkatan TRC menuju lokasi bencana Tiba di daerah atau lokasi bencana Mengajarkan pertemuan awal dengan pejabat yang ditunjuk untuk melakukan hal-hal sebagai berikut Seperti memperkenalkan personal team Menyampaikan maksud tujuan dan tugas tim di daerah bencana Mengimpun informasi mutakhir tentang kejadian bencana Menyampaikan permintaan personil pendamping dari pejabat pembesar setempat B, Membantu pemerintah setempat Mengaktifasi Pusdalops atau Media Center sebagai Pusku untuk melakukan kegiatan antara lain Menyiapkan tempat, alat komunikasi, dan sarana pendukung lainnya Penataan peta bencana, deskripsi bencana, data-data korban, pengungsi, dan sebagainya Memberikan asistensi teknis bidang Pusku dan arus informasi penanganan bencana Ketua tim menyerahkan bantuan dukungan untuk penguatan Pusku Lalu menjelaskan rapat untuk memperlancar koordinasi Tiga, peninjuan lapangan di lokasi bencana Masing-masing sub-tim melakukan peninjuan lapangan untuk melakukan Satu, penting pekasi terhadap cakupan lokasi bencana, jumlah korban, kerusakan sarana dan pasarana, dan sebagainya Dua, identifikasi kebutuhan mendesak untuk A, pencarian dan penyelamatan korban B, pemenuhan kebutuhan dasar C, penampungan sementara D, penundungan kehadap kelompok rentan E, pembelian darurat sarana dan persana Pembersihan puing, lumpur, dan longsor, dan sebagainya D, TFC membantu BPD Kota atau Kabupaten Melalui pola penampingan untuk melaksanakan rapat dengan sektor terkait untuk membahas Satu, hasil peninjuan lapangan Dua, pelaksanaan harian penanggalan darurat bencana Tiga, perkembangan dampak bencana Empat, sumber daya yang tersedia Lima, kendala atau hambatan yang dihadapi dan upaya untuk mengatasi Enam, analisa kebutuhan Tujuh, rencana selanjutnya C, membantu BPD Keputusan Kota untuk memberikan press release kepada media Lalu D, mengirimkan laporan tim tentang perkembangan bencana Dan upaya yang telah dilakukan serta kebutuhan mendesak kepada Kepala BPD Keputusan Kota Dan temusan kepada masing-masing Kepala SKPD Evalasi Melanjutkan peninjuan lapangan pada daerah yang belum sempat ditinjau Namanya, TFC membantu BPD Keputusan Kota Melalui pola penampingan untuk melaksanakan evaluasi penanggalan bencana Bersama dengan sektor terkait untuk membahas Satu, hasil peninjuan lapangan Dua, pelaksanaan harian penanganan darurat bencana Tiga, perkembangan dampak bencana Empat, sumber daya yang masih tersisa Maaf, yang masih tersedia Lima, kendala atau hambatan yang hadapi dan upaya untuk mengatasinya Enam, analisa kebutuhan Tujuh, rencana selanjutnya Lapan, membantu BPD Keputusan Kota untuk memberikan priselilis kepada mas media Sembilan, memberikan laporan tentang perkembangan bencana dan upaya yang telah dilakukan serta kebutuhan menesak kepada Kepala BPD dengan temusan kepada intansi terkait Laporan Laporan, ini salah satu bentuk laporannya ya A, pengakhiran A, pengakhiran tugas DRC Berdasarkan perintah dari Kepala BPD B, persiapan meninggalkan lokasi C, tiba di BPD Baiklah Terima kasih ya Telah menonton video singkat ini Mohon maaf jika ada materi atau penyampaian salah Jika terdapat kesalahan, tolong dikoreksi Terima kasih telah menonton See you next time Bye-bye